Bayangin gini, kita punya uang nih, 100 ribu, satu lembar nih 100 ribu ini ya. Kita mau kasih ini ke dua orang yang sama, bisa atau enggak? 100 ribu yang sama, kita kasih ke dua orang yang sama. Hai semuanya, kali ini aku mau ngobrolin tentang security di blockchain dan crypto bersama dosen cyber security aku sendiri, yaitu Koyohan. Nih, kalau misalnya kalian anak-anak Binus University pasti tahu lah Koyohan ini siapa. Coba mungkin buat yang bukan mahasiswa Binus bisa kenal oleh diri dulu Koyoh. Oke, halo kalau semuanya. Jadi nama gue Yohan, gue salah satu dosen cyber security ya di Binus ya. Jadi mungkin sehari-harinya gue mengajar, terus juga ngurusin kurikulum di Binus. Nah, Feby ini salah satu mahasiswa gue juga, tapi waktu itu kebetulan dapat kesempatan mengajar untuk program biasa kiswa nih, buat anak-anak BCA ya. Jadi Feby salah satunya. Nah, itulah kenapa gue bisa kenal. Gitu. Mungkin itulah kenal-kenal singkat. Oke, jadi kan sebagian dari kita yang udah mencempung ke dunia crypto dan dunia blockchain memandang kalau ini tuh merupakan teknologi yang lebih baik daripada yang kita gunakan sekarang dengan melihat tingkat keamanannya yang lebih baik. Tapi dari Koyohan sendiri, gimana sih pandangan terhadap crypto dan blockchain ini? Oke, jadi kalau dibilang apa ya, keamanannya yang lebih baik ya, mungkin gini, takutnya banyak orang salah kapra. Jadi kalau dibilang secara blockchain, oke blockchain ini memang keamanannya secara basic ya, memang sudah bagus gitu, dirancang memang untuk sesuatu yang secure, sesuatu yang udah bisa digampang diserang lah gitu istilahnya ya. Nah, tapi banyak orang nggak tahu nih, mereka ini sebenarnya tidak bersentuhan langsung sama sistem si blockchain-nya ini. Tapi mereka tuh kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, tapi rata-rata orang itu memakai yang namanya exchange platform. Mungkin ada beberapa yang kita tahu ya, contohnya Indodax ya, contohnya misalkan Binance. Nah, kalau mereka punya account itu dan accountnya tidak dijaga, sebenarnya sama aja kayak sosial media gitu loh. Tapi memang kalau yang gue tahu ya, Binance sama Indodax itu, dua platform ini tuh memang security-nya ada lapisannya. Jadi kayak ada bisa kirim OTP, ada mungkin kirim Google Authenticator. Tapi kalau misalkan kita juga gegabah nih, password kita-kita simpan di notepad, handphone kita hilang, terus ternyata Google Authenticator-nya pinnya cuma 13456 and something else, ya ujung-ujungnya sama aja, security-nya tuh ya bablas juga. Nah, jadi orang jangan salah-sangka bilangnya, oh, kalau gue sudah punya aset di cryptocurrency, berarti gue aman nih karena blockchain-nya. Blockchain-nya aman, tapi account exchange-nya kita mesti sama nih amanin ya, kayak kita ngamanin ya apa ya, barang pribadi kita gitu loh. Jadi jangan gara-gara kita angkapnya blockchain-nya aman, kita sembarangan nih, pakai password-nya cuma 13456 gitu loh. Sama aja ujung-ujungnya. Betul juga sih, aku setuju. Karena walaupun sistem blockchain-nya ini udah aman, ya kalau password-nya juga simple, misalnya masih bisa kena social engineering, terus kayak sekedar ulang tahun doang, tanggal ulang tahun, tetap masih bisa keambil lah dana cryptocurrency kita yang disimpan di exchange itu ya. Nah, terus mungkin blockchain ini juga dibilang tempat database yang lebih aman, karena lebih susah untuk bisa mengubah data yang sudah disimpan di blockchain ini, kecuali terkena 51% attack, yang ini cukup terkenal sih kok. Dan akhir-akhir ini kayaknya kok sempat tertarik juga sama salah satu kasus ya kok. Ya, jadi kemarin kan sempat ngobrol ya kita ya. Kita ngomongin sebenarnya ini kenapa tertarik, karena nama ini lumayan gede. Jadi yang kena itu kan sebenarnya Ethereum ya, cuman mungkin yang kena ini Ethereum klasik. Nah, nanti Ethereum sama Ethereum klasik mungkin ya dari Feby lebih ngerti lah ya, kalau gue kan nggak gitu mengikuti secara teknologi. Tapi yang gue baca, jadi ini gue baca kasusnya bagus banget dari Harvard Business Review. Jadi memang kalau, ya ini buat yang nonton ya semuanya ya, jadi Harvard itu sering ngeluarin apa ya, kayak edisi majalah gitu lah yang namanya Harvard Business Review, itu nggak cuma di blockchain aja, jadi banyak aspek gitu, cyber security, ngomongin data, ngomongin AI, masih jalan ini tuh banyak. Nah, salah satu yang ngomongin adalah topik yang ini, yaitu sih Ethereum klasik kena serangan yang namanya 51% attack. Nah, itu apaan? Nah, mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu dasar blockchain bisa nonton video Feby yang sebelumnya lah ya, dia pasti banyak jelasin blockchain. Jadi intinya blockchain itu kan pakai teknologi yang namanya konsensus. Ada satu, ada satu apa ya, istilah namanya konsensus ya, yang dimana jadinya mereka itu pakai majority rules. Jadi kalau misalkan ada 10 transaksi, 10 transaksi nih ya, satunya ini bodong, ya berarti satunya ini akan di-replace sama diantara satu dari sembilan ini, yang dianggap sembilan ini benar. Nah, itu namanya konsensus. Nah, 51% attack ini berarti hacker ini dari 10, dia nyerang 50% plus satunya, yang dimana harus diserang 6. Kalau 6 ini diserang, berarti kan yang 4 ini disangkanya jadi palsu nih, jadi 6 ini disangkanya jadi asli. Nah, itu sih konsensus. Nah, 51% attack ini terjadi di Ethereum klasik. Kenapa? Karena kalau dibaca, ini menurut pengetahuan gue, sorry kalau salah, itu yang gue baca. Ternyata dulu terjadinya sih sebenarnya, bukannya baru ya, kayak sudah setahun-dua tahun lalu itu, karena ada satu miner yang ternyata bisa menguasai lebih dari setengah si konsensus ini. Jadi resource itu gede banget gitu loh. Gue gak tau segede apa resource-nya buat bisa ngalahin ini ya. Dan Ethereum itu kan, apalagi Ethereum klasik ya, itu kan bukan koin yang abal-abal ya. Sebenarnya ini, gak abal-abal ya, bener ya. Dan sebenarnya gini loh, kalau Ethereum klasiknya bisa diserang, berarti proyek-proyek yang baru ini rentan juga dong, sama ya. Oh ya, kita kan juga sempat cek ya, kalau di situs yang koin 95 atau yang 51, yang kayak bisa nunjukin butuh biaya seberapa banyak untuk bisa nyerang 51% attack ini kan ya. Betul. Kemarin tuh. Dan yang paling tau, pasti ada Bitcoin tuh dananya butuh gede juga sih, karena untuk bisa menguasai sekian banyak main servernya itu. Oh ya, mungkin aku sedikit cerita tentang Ethereum klasik ini. Jadi singkatnya, dulu tuh cuma ada Ethereum satu doang, yang dibuat oleh yang namanya DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Jadi mereka tuh yang mau membuat agar kayak smart contract, yang biar gak di... yang kayak sistem blockchain sekarang gitu loh. Jadi gak berdasarkan dokumen atau pemerintahan, tapi kayak autonomis jadi program yang menjalankan. Nah, tapi kalau gak salah, si Ethereum ini tuh sempat kena hack, karena developernya tuh lagi sibuk buat bisa menyelesaikan suatu bug di codingnya mereka, dan akhirnya kena serang, jadi dana dari ICO-nya itu keambil sama si hacker ini. Jadi untuk bisa mengembalikannya, untuk bisa membenarkan, bisa recovery dari serangan tersebut, jadi para developer ini kayak melakukan hard work, muncul Ethereum. Nah, Ethereum yang originalnya itu disebut Ethereum klasik. Jadi, yang masih kayak dasar originalnya Ethereum sekarang tuh Ethereum klasik ini. Cuman, sekarang yang banyak dikenalkan Ethereum dengan market cut-nya yang juga jauh lebih besar dibanding, Ethereum klasik ini. Ya, mungkin, kalau dengan cut-nya yang tadi ya, jadi, itu kan sudah penjelasannya tuh ya, tentang si Ethereum sama Ethereum klasik. Berarti, memang si Ethereum klasik ini secara resource memang lebih rendah ya. Ya. Ya, that's why, kenapa kayaknya bisa kena si 51% attack ini. Nah, sebenarnya salah satu serangan yang terjadi, itu, bukan serangan yang terjadi ya, tapi serangan yang sudah terjadi di Ethereum klasik ini, itu namanya adalah double spend. jadi mungkin nggak banyak orang tahu nih, ada istilah yang namanya double spend. Aku juga nggak tahu kok, baru denger. Baru denger ya? Iya. Jadi, serangan si 51% attack ini kan dia hanya ngawasin resource-nya nih, tapi sebenarnya dia cara nyerangnya gimana? Nah, salah satu metode penyerangannya adalah yang dilakukan, itu double spend namanya. Double spend itu gimana? Sekarang kita bayangin gini, kita punya uang nih, 100 ribu, satu lembar nih 100 ribu ini ya, kita mau kasih ini ke dua orang yang sama, bisa atau nggak? 100 ribu yang sama, kita mau kasih ke dua orang yang sama. Secara logik harusnya nggak bisa kan. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngelakuin ini, di blockchain, di cryptocurrency exchange ya, di blockchain nih, kita kan punya satu Bitcoin nih, atau kita bilang satu Ethereum lah ya, satu Ethereum klasik nih, kita mau transfer nih ke dua orang yang sama, kan harusnya nggak bisa dong? Nggak bisa, harusnya. Nggak bisa, harusnya kan. Nah, tapi si double spend attack ini, itu memungkinkan buat bisa. Kenapa? Karena pertama gini, kita mau transfer ini ke orang A, kita sebut transaksi A ya. Kita mau transfer coin yang sama ke orang B, kita sebut transaksi B. Kalau yang benar, ketika nanti terjadi proof of work, atau nanti mau dicek validasinya, itu nggak bisa. Karena transaksi A divalidin, transaksi B ternyata nggak bisa, sudah tidak valid, karena coinnya sudah dipakai buat transfer orang. Nah, tapi masalahnya adalah gini, di exchange-nya cryptocurrency, itu nggak selalu kita kirim satu, langsung diproses. Bisa aja masuk ke dalam suatu pool dulu, nah, nama poolnya kalau nggak salah itu adalah Unvalidated. Unvalidated exchange. Jadi, dikumpulin dulu, nanti baru di pro-offer, baru di mining itu sama orang. Nah, sekarang, gimana ceritanya kalau misalkan ya, yang ngirim gue nih, gue ngirim coin yang sama ke A dan ke B, tapi ternyata yang validasi juga gue. Jadi, ketika itu masuk ke dalam suatu pool yang sama, dan gue validasi di waktu yang sama, gue bilang dua-duanya valid. Jadi, gue menggandakan si uang gue ini. Nah, bisa nggak gandanya, bisa dua kali, tiga kali, ya bisa aja, tergantung. Itu di dalam satu pool itu ada berapa transaksi. Kenapa yang bisa terjadi? Ya, karena tadi, yang validasi gue juga, udah pasti yang dapat gue juga. Jadi, karena gue yang mengatur flow market ini, kenapa gue yang mengatur? Karena gue adalah si konsensusnya sekarang. Kenapa? Karena resource gue sudah melebihi dari 50% plus 1. Atau ya, orang bilang 51, 51 attack ya yang tadi ya. 51% attack. Betul. Nah, itulah yang terjadi. kenapa kok bisa dibilangnya kena hack? Jadi, terjadi se-double spend ini. Nah, itu si serangan double spend namanya. Oh, berarti kalau dengan kayak gitu, kita bisa bilang, dua crypto ini tuh tetap valid ya. Jadi, di masing-masing, misalnya, adres tujuan tuh, dapet saldonya ya? Betul. Jadi, secara blockchain-nya valid. Karena kan, secara pro-offer, orang yang harusnya bilang ini valid. Tapi, karena dia masuk dalam satu pool, dan karena dia yang mining dua-duanya, ya sama dia kan bisa dong. Kan dia yang punya resourcenya. Oh ya, aku pengen tanya, tapi kalau misalnya kok belum mendalami sampai sini, nggak apa-apa. Berarti, kalau dalam hal ini, supply suatu coin pun, secara tidak langsung juga bertambah dong. Karena dua-duanya dibikin valid ya. Nah, kalau di masalah itu, gue nggak tahu tuh, apakah akan mempengaruhi supply-nya. Karena kan memang, kerennya si cryptocurrency adalah, mereka menjaga supply-nya tuh. Nah, tapi di hal ini, mungkin bisa ketahuan, dia gara-gara kok supply-nya, ada agak beda nih. Mungkin ketahuan gitu juga. Kita nggak tahu nih, ketahuan-nya gara-gara apa. Tau kan ujung-ujungnya bisa ketahuan. Nah, berbeda sama transaksi, yang terjadi di, sekarang nih. Kayak misalkan, kita transaksi uang. Itu mungkin kalau kita nggak audit, bisa nggak ketahuan. Nah, tapi kalau ini, mungkin ketahuannya lebih cepat. Nah, ini gue nggak tahu nih, ketahuannya gara-gara ini atau bukan. Gara-gara supply-nya kok aneh, nggak balance nih supply-nya. Tapi secara transaksi ada, kok bisa pasti cek kembali. Karena dulu gini, karena gini, karena si Ethereum Classic ini, ketika kena serangan ini, itu akhirnya ditanyain tuh, ke semua pemegangnya, boleh nggak kalau kita reverse nih, transaksi-transaksinya. Sehingga mau cari tahu nih, ini kenapa kok bisa begini. Serangan ini kenapa? Nah, saya tahu yang gue baca, itu disetujui. Nah, ketika di reverse, baru ketahuan selisihnya itu adalah, kalau nggak salah tuh, gue lupa berapa koin, tapi sekitar 6 juta dolar lah, selisihnya itu. Banyak juga ya? Lumayan lah, itu kalau dibeliin ciluk, sampai kilopata, gitu lah. Itu banyak sih memang. Nah, mungkin itu kali penyebabnya ya, gara-gara kan supply-nya tidak cocok. Mungkin, gue memang tidak tahu pasti, tapi itu bisa jadi salah satu faktor, kecurigaannya. kok bisa ya ada damage gitu loh. Tapi unik juga ya, kok ternyata salah satu cara buat ngeceknya, bisa dilakukan dengan, kayak anggapannya di database yang sekarang, itu ngerollback gitu ya. Kita kayak ngecek backup kita gitu ya. Jadi dengan membalikin ke kondisi sebelumnya, oh ada transaksi yang mana, itu yang bermasalah gitu ya kok. Betul, betul, betul. Gue rasa bug yang lu maksud tadi, adalah bug yang ini, kayaknya si Cidabla Span ini. Oh, mungkin ya. Karena ada bug tuh. Karena mungkin gue rasa gini, Ethereum dia mau, dengan resource yang sedikit, resource yang sedikit, dia mau, apa namanya, dia mau ngalahin dulu kan, pesaing beratnya Bitcoin, Ethereum. Iya. Iya kan? Itu pesaing terbesarnya tuh. Nah, mungkin karena dia mau, nyaingin, mungkin nih gue sotoy banget sih. Mungkin ya karena dia mau nyaingin, ya dia pakai cara ini, yaitu sama dia dipoolin dulu ini transaksi beberapa, nanti sama dia menurut dia poolnya sudah bagus, baru dilempar buat mining. Lo bandingin kalau sama satu transaksi, satu mining kan lama tuh. Belum tentu minernya sebanyak itu. Nah, tapi kalau lo pooling, kan jadinya kan enak tuh. Langsung kayak 10 transaksi, ini 14 transaksi, 6 transaksi. Iya sih. Benar-benar. Nah, mungkin gara-gara, mungkin gara-gara itu. Nah, mungkin tadi itu adalah bug yang diceritain tuh. Tapi gue yang ini sebenarnya nggak bisa validasi sih beritanya, karena ini baru kayak analisa, kayaknya, baru kayaknya-kayanya gitu. Oh, mungkin itu juga salah satu alasan kenapa sekarang Ethereum yang barunya, yang sekarang lebih gede market cap-nya itu lebih maju dibandingin Ethereum klasik ya. Karena lebih banyak yang sudah beralih ke Ethereum yang baru ini, dibandingin yang original yang mungkin masih banyak kekurangan flow-nya gitu. Mungkin masih ada bug-nya juga kali ya. Karena masih sampai bisa kena serangan. Itu terakhir kapan yang serangannya, kalau boleh tahu? Yang mana tuh? Yang double spend-nya tuh? Iya. Yang paling baru terhadap si Ethereum klasik ini. Double spend ini, kalau nggak salah, 2019 atau 2018 deh. Oh, kalau 2019-2018? Nggak selama itu juga sih sebenarnya. Itu lumayan baru ya sebenarnya? Nggak baru-baru sama, cuma masih dalam kisaran tiga tahun lah ya kurang lebih kalau 2019 sih ya. Iya, tapi kalau beritanya sih sampai 2020 masih banyak yang angkat ya. Gue lupa sih dia terjadi ya kapan. Tapi memang tidak baru-baru banget. Maksudnya nggak sampai kayak bulan lalu gitu atau dua bulan lalu. Tapi dia kayak sudah level-nya tahunan lalu. Oke deh kok. Thank you banget nih kalau udah sharing terkait blockchain dan kripto dari segi security-nya nih kok. Sedikit lah itu. Iya, siapa tahu juga bisa membuka oasan juga nih bagian nonton. biar selain cuman mikirin, nggak cuman mikirin cuman di kriptonya doang tapi kita juga mungkin bisa mendalami dari segi teknologinya keamanannya gitu. Ya, tapi in the end kalau misalnya proyeknya gede nih proyeknya bagus kayaknya serangan kayak gini memang less likely atau kayak hampir susah lah buat kejadian. Kecuali nanti memang ke depannya kan sekarang kan teknologi untuk computing lagi bergembang nih. Ya kan yang dimana nanti computing power akan jumps tuh. Kalau kita perhatikan sekarang kan kita tuh sudah lama banget nge-stuck di ini. Di I3, di I5, di I7 sekarang muncul yang terbaru I9 dan gue nggak tau ada I1, lanjut lagi atau nggak itu sebenarnya secara computing power itu nggak gitu jauh. Tapi memang denger-dengar itu quantum computing lagi dikembangin dan itu secara computing power akan jauh lebih powerful. Nah ketika ini muncul nah blockchain akan punya masalah baru harusnya. Jadi ya harus tetap update lah sama teknologi. Jadi jangan jangan apa ya jangan terpaku sama teknologi sekarang doang. kita mesti berpikir 5 tahun lagi kira-kira teknologi akan seperti apa nih 3 tahun lagi gitu. Mantap kok. Gitu sih. Thank you ya kok atas waktunya. Masih ke-mute suaranya. Kebiasaan meeting. Thank you ya kok atas waktunya. Semoga semua yang kok kasih tau ini juga memberikan insight baru terutama dari segi security dan mungkin segi IT-nya gitu ya kok. In. Ya. Dadah. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax